Oke kita on kan untuk mcb nya apa yang terjadi lihat 321 nah relay timernya langsung kerja dan mengunci si relay ini teman-teman selamat datang kembali di channel saya channel teknik listrik pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara merakit wiring sistem pengunci relay yang menggunakan TDR atau relay timer kayak gini di video sebelumnya saya sudah membuat untuk wiring sistem pengunci untuk yang kontaktor bagi yang belum nonton silahkan ditonton dulu untuk sistem pengunci yang kontaktor di link berikut ini Oke kita lanjut jadi sistem pengunci pada relay ini sama dengan sistem pengunci dengan yang di kontaktor tidak jauh berbeda ya Jadi untuk bentuk yang persamaan yaitu untuk sistem pengunci di relay ini sama yang di kontaktor sama-sama di kunci di nonya yang dimana nonya adalah yang ini ini adalah wiringnya dan sistem pengunci yang ada di relay tersebut Nah jadi intinya pengunci relay ini di kunci dengan relay timer ini Bagaimana cara menguncinya jadi untuk pembacaan wiring itu kita harus lihat dulu dari mana sumbernya di sini ini sudah terpasang ya yang dari pasang masuk ke MCB nah dari pasas ini masuk ke MCB sudah saya pasangkan terus kita cari dulu nih mana untuk timernya nah ini adalah timernya dan ini juga timernya terus relainya yang mana relainya yang ini untuk alatnya mana alatnya yang ini relay ini untuk indikator lampu ini nanti saya pasang setelah pemasangan rangkaian kontrolnya karena lampu ini nanti untuk kebebannya setelah itu kita harus mengetahui dulu mana NC dan mana enonya nc itu yang sudah tersambung seperti yang digambar ini nah ini adalah NC ini adalah eno dan ini adalah eno terus kita juga harus tahu untuk kode kodenya nah ini berarti nc yang rr ini sudah sama ya kayak di sini berarti er ini adalah relay berarti ini adalah nc relay dan ini adalah eno relay timer ini karena kodenya T berarti eno yang relay timer ini terus ini adalah eno er berarti eno yang relay ini disini juga sudah ada kode-kodenya 1313 nah ini biasanya sama ya karena saya memakai relay yang tipe mk2p yang 8-pin maka biasanya sama semua sama gitu untuk kode-kodenya Oke lanjut aja kita pasang ya untuk pemasangannya kayak gimana jadi yang pertama itu kita lihat dulu yang dari atas pasa ini pasa F masukkan kemana ke MCB yang ini MCB di sini yang mana yang ini nah sudah saya pasangkan ya dari F pasa masuk ke MCB sini selanjutnya kita harus tahu dari MCB ini kemana melihat dari MCB sini dimasukkan ke nomor 8 R yaitu nc-nya berarti er ini adalah relay ini berarti yang ini supaya tidak bingung kita buka dulu aja untuk relay dan relay timernya nah lihat untuk yang tipe 8 pin ini sama ya dua-duanya untuk kodenya juga sama karena soketnya juga sama baik kita lanjut dari MCB masuk ke nomor 8 yang relay tadi relay itu yang ini berarti dari MCB di sini dimasukkan ke nomor 8 relay kita cari yang mana yaitu yang ini langsung kita pasangkan saja oke teman-teman sudah saya pasangkan dari MCB dimasukkan ke nomor 8 yang relay yaitu yang NC kenapa ini yang NC karena nanti yang NC ini untuk memutus yang timer ini supaya nanti relay timer ini hanya men-trigger aja sih relay ini nanti relay timernya akan langsung mati kita lanjut dari nomor 5 sini yang relay juga ya masih yang relay dimasukkan ke nomor 2 yang relay timer berarti yang nomor 5 sini yang relay dimasukkan dimasukkan ke nomor 5 dimasukkan ke nomor 2 yang relay timer sama seperti yang wiring ini lima kedua selanjutnya kita pemasangan netral akan tetapi pemasangan netral nanti saya pasang di akhir karena akan digabungkan semua netralnya ya kayak gini kita lanjut aja dari sini ke kanan yaitu dari nomor 8 ke nomor 1 yang relay timer berarti yang NO nya atau yang satu ini biasanya common nya nah common itu yang mana berarti yang ini dari nomor 8 masuk ke satu berarti dari nomor 8 sini masuk ke nomor 1 sini kita pasangkan Oke sudah saya pasangkan dari nomor 8 yang relay dimasukkan ke nomor 1 yang yang relay timer seperti yang disini 8 ke 1 untuk selanjutnya keluaran yang relay timer yang nomor 3 dimasukkan ke nomor 2 yang relay berarti yang mana dari nomor 3 sini dimasukkan ke nomor 2 yang relay kita pasangkan oke sudah saya pasangkan dari nomor 3 yang relay timer dimasukkan ke nomor 2 yang relay 220 seperti disini nomor 3 ke nomor 2 nah sekarang kita akan pemasangan yang paling utama yaitu penguncinya penguncinya itu itu dari 13 relay timer dimasukkan ke nomor 3 relay ini adalah penguncinya harus NO ke NO jangan sampai salah karena pengunci itu hanya men-trigger dari relay timer ini dari sini kita pasangkan dulu oke sudah saya pasangkan dari satu ke satu sekarang kita pasangkan dari tiga ketiga relay oke sudah saya pasangkan dari tiga ketiga selanjutnya saya akan pasang untuk netralnya berarti dari tujuh ke tujuh ke netral kita pasangkan oke untuk netralnya sudah saya pasangkan dari tujuh masuk ke tujuh dan ke netral jadi ini adalah koilnya selanjutnya kita akan pasang ke bebannya yaitu lampu lampu yang mana yaitu yang ini bebannya itu dari NO relay berarti yang nomor 3 yang nomor 3 itu yang ini berarti dari sini ke lampu dan dari lampu sini ke netral kita pasangkan dulu oke teman-teman sudah saya pasangkan untuk ke bebannya atau ko indikator lampu dari nomor 3 dimasukkan ke lampu dan dari lampu ke netral seperti yang ada di wiring sini dari tiga ke beban yaitu ke lampu dan ke netral nanti lampu ini berfungsi untuk mengindikasikan bahwa relainya kerja atau terkunci dengan TDR Oke akan saya coba rangkaiannya karena sudah selesai kita pasangkan dulu untuk relainya dan relay timernya Oke sudah saya pasang ya untuk relainya dan relay timernya terus disini saya akan setting sekitar 3 detik saja supaya nanti ketika sudah tiga detik menghitung maka akan mengunci si relay ini kita coba on kan untuk MCB nya oke kita on kan untuk MCB nya apa yang terjadi lihat 321 nah relay timernya langsung kerja dan mengunci si relay ini setelah relay ini terkunci maka beban ngalir ke indikator lampu ini atau ke bebannya dan relay TDR pun langsung mati sehingga akan tahan lama atau awet kita coba ulangi lagi 321 kita on kan nah relay timer langsung kerja dan mengunci si relay ini dan beban pun menyala kita ulangi lagi saya setting sekitar 5 detik kita on kan relay menghitung 5 detik dan akan mentrigger si relay ini dan relay ini terkunci dan dan beban pun menyala dan otomatis si relay timer ini mati karena dipasangnya di NC yang ini karena relainya kerja maka yang 85 ini terbuka dan akan mematikan timer kan tetapi untuk relainya ini akan terus bekerja karena terkunci disini 13 sehingga mengalirkan tegangan ke beban dan beban pun menyala Oke jadi segitu ya untuk tutorial kali ini mudah-mudahan paham dan mudah-mudahan bermanfaat di semuanya jangan lupa ditunggu untuk video saya yang selanjutnya Oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati